Intro Uncak acara pertandingan futsal sekolah dasar sekenegerian Sihotang Samosir, Hot Journal, seluruh sekolah dasar yang ada di kenegerian Sihotang mengikuti kompetisi sains, seni dan olahraga SMP negeri 2 harian tingkat SD sekenegerian Sihotang tahun 2023 memperebutkan piala bergilir Jasorba Sihotang 5 sekolah dasar dengan tim futsalnya mengikuti kompetisi dengan urutan kedudukan dengan sistem setengah kompetisi ditentukan dari pengumpulan nilai atau poin kemenangan yang diperoleh setiap tim dan perhitungan nilai kemenangan didapat dari 1. Pertandingan pemenang mendapat nilai 3 2. Pertandingan seri mendapat nilai 1 3. Pertandingan kalah mendapat nilai 0 Apabila beberapa tim mendapat nilai sama, maka untuk menentukan urutan kedudukan ditentukan dari Perbedaan gol atau selisih gol Jika perbedaan gol sama ditentukan dari jumlah gol memasukkan yang terbanyak Jika hal tersebut masih sama, maka pertemuan antara dua tim head-to-head yang terkait yang menentukan peringkat Hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023, bertempat di lapangan futsal SMP Negeri 2 Harian Desa Siparmahan Kecamatan Harian Tim futsal anak-anak SD itu beradu kemampuan mengolah si kulit bundar dan sebagai ajang pencarian bakat atlet futsal Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir yang diwakili Rumin Sar Sinaga didampingi istrinya Kepala SMP Negeri 2 Harian Aibarda Simbolon didampingi guru pengajar Hari ini bertanding empat tim yang merupakan favorit juara dengan pemuncak klasemen atau nilai tertinggi Tim yang bertanding pertama adalah SD Negeri 6 Haria Rapohan melawan SD Negeri 8 Sampur Toba Berakhir dengan kemenangan SD Negeri 6 Haria Rapohan Sedangkan di pertandingan kedua SD Negeri 9 Sampur Toba melawan SD Negeri 7 Siparmahan Yang dimenangkan SD Negeri 9 Sampur Toba dengan skor 3-1 Sepanjang pertandingan sangat meriah dengan teriakan pendukung tim masing-masing yang mengelilingi lapangan futsal Luit akhir ditiup wasit yang memimpin pertandingan Fiorendo Situmorang Sontak mendapat teriakan kegembiraan pendukung tim futsal SD Negeri 9 Sampur Toba Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Rismawati Simbolon Pendukung SD 9 Sampur Toba bergembira karena menang dan mendapat nilai tertinggi yaitu 10 poin Dan dipastikan SD Negeri 9 Sampur Toba juara Disusul di urutan ke-2 SD Negeri 6 Haria Rapohan dengan poin 7 Urutan ke-3 SD Negeri 7 Siparmahan dengan poin 6 Urutan ke-4 SD Negeri 8 Sampur Toba poin 6 Dan urutan ke-5 SD Negeri 11 Siparmahan poin 0 Di akhir kegiatan hari ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Harian Aibarda Simbolon Mengajak masyarakat Kenegerian Sihotang untuk hadir menyaksikan lomba lari 3 km Yang dimulai star dari kawasan objek wisata Bukit Holbung Sipege dan Finis di SMP Negeri 2 Harian Lomba lari 3 km merupakan bagian dari kompetisi sains, seni dan olahraga SMP Negeri 2 Harian Tingkat SD Sekenegerian Sihotang tahun 2023 memperebutkan piala bergilir Jasorba Sihotang Ujar Aibarda Simbolon Selamat sore, saya Aibarda Simbolon, Kepala SMP Negeri 2 Harian Pada kesempatan ini mau mengajak seluruh warga Kenegerian Sihotang Ayo hadirlah beramai-ramai menyaksikan kegiatan fun run 3 km SMP Negeri 2 Harian untuk tingkat SD dan SMP yang akan kita laksanakan pada hari Kamis 10 Agustus tahun 2023 Sekali lagi, saksikan beramai-ramai lomba lari 3 km fun run start dari Bukit Holbung Finis di gerbang SMP Negeri 2 Harian Dalam rangka kegiatan kompetisi sains, seni dan olahraga Memperebutkan piala Bapak Jasorba Sihotang untuk tingkat SD Horas, Horas, Horas Terima kasih telah menonton! Pertandingan antara SD Negeri 7 Siparma dengan SD Negeri 9 Sampur Toba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton ini kan start nabukut halbun finis di sepeda duara ini buka dengan nombor video ini sepeda keklaman rekaan setongi rekaan setongi rekaan setelah depan hitapan itu kan Jumat sambil kikitan rekreasi di sini Jumat pagi Jumat ini 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.